Hey guys, welcome to my channel, Clarion Haze! Oke, jadi karena melihat feedback kemarin pada bilang not aku bagus kalau dikuncir, jadi makanya kalian yang udah dikuncir lagi. So, gimana nih buat kalian yang kemarin pada UN, yang ujian tengah semester, UTS, UAS juga? Mudah-mudahan sukses ya! Dan buat kalian yang belum ujian, kalian harus tetap semangat ya! Dan jangan lupa buat tetap merawat diri dan kulit kalian. Juga nonton aku! So, kali ini aku bakal bikin video mengenai rekomendasi produk skincare rutin untuk remaja, khususnya kalian para pemula yang bener-bener pemula banget lah. Masih belum ngerti, aduh aku harus pakai apa, fungsinya buat apa, lalala. Karena kalau kalian ngikutin video aku sebelumnya nge-skincare rutin for 20s, 30s, 40s, itu aku cuma memberikan mind map secara garis besarnya apa-apa aja yang harus kalian pakai. Tapi di video kali ini aku akan menunjukkan contoh nyatanya dengan budget yang menyesuaikan. Menyesuaikan kantong kita! Sebenernya mulai mengurut berapa sih kita itu harus pakai skin care. Sebenernya kalo diinget-inget ya, even mulai dari aku bayi, ini dari aku kecil aku aja tuh udah dipakein. Kayak parfum-parfum bayi, lotion bayi, apa namanya, lotion, lotion yang buat kulit bayi juga. Dan seingat aku, aku sih pas SD udah mau mau SMP gitu, sekitar 5 kelas 6-an, aku juga udah mulai pakai sabun muka yang khusus buat muka. Karena kalo kita pakai sabun badan untuk wajah, itu PH-nya kurang pas guys. So, waktu yang tepat untuk mulai bener-bener menggunakan skincare rutin adalah ketika kalian mulai memasuki usia-usia akil balik. Gak bisa ditentuin juga sih umurnya, karena setiap orang kan akil baliknya beda-beda ya. Dan aku akan membagi skincare rutin ini berdasarkan usia dan kebetulan kulit kalian. So, yang pertama untuk kalian yang baru mulai banget, baru mulai banget merawat kulit. Kira-kira usia 10 tahun, atau 11 tahun, atau 12 tahun, pokoknya kalian yang mulai mengalami akil balik. Karena usia akil balik tiap orang kan beda-beda ya. Kalian bisa pakai yang pertama, yaitu sabun muka. Nah, disini aku merekomendasikan Fair & Lovely. Fair & Lovely ini aman untuk dipakai dari usia 10, 11, 12, 14 tahun gitu ya. Dimana kebutuhan untuk membersihkan kulit di usia segitu kan gak perlu yang ribet-ribet banget ya. Secara kalian paling cuma pakai bedak gitu doang ya, gak makeup yang tebel banget. Foundation juga kan pasti ngga dong ya. Ih, ngapain masih kecil pakai foundation. Aku aja kalau lebih sama pakai. Kemudian yang harus kalian pakai yaitu sunscreen atau sunblock. Di usia segini, kalian kan masih belum terlalu banyak aktivitas di luar ruangan banget ya. So, aku rekomendasiin SPFnya gak usah tinggi-tinggi. Cukup SPF 15, contohnya Pixi. Dia juga ada SPF 30 sih. Atau kalian juga bisa coba produk lain dengan SPF setara. 15 sampai 30-an. Untuk sunblock Pixi ini, harganya sekitar 35 ribuan. Mungkin di toko lain ada yang nyampe 40 ribu. Tergantung toko juga masing-masing ya. Tapi kalian tau range harganya segitu. Dan menurut aku, ini affordable banget sih buat kalian para pukulan. Aku juga pernah pakai loh dulu. Terus kita move on ke usia selanjutnya. Di usia 15 tahunan gitu ya. Dimana kalian udah mulai bener-bener mengalami pubertas itu sendiri. Nah, di sini biasanya masalah-masalah lain mulai muncul. Juga karena aktivitas kalian juga bertambah. Kalian beraktivitas outdoor lebih sering. Papar matahari lebih banyak. Nah, skincare apa aja sih yang sesuai untuk usia segini? Kembali lagi, skincare yang baik itu tidak bisa diratakan di semua orang. Harus sesuai dengan kebutuhan dan jenis kulit kalian. Bukan dengan harga. Contohnya A dan B sama-sama berjerawat. Tapi jerawatnya A ini kecil-kecil dan jarang dateng. Sedangkan jerawatnya si B ini parah banget nyampe merah. Bernanah yang kuning-kuning gitu. Dia akan membutuhkan skincare dengan formulasi yang lebih tinggi. Ya sebenernya akan ngaruh juga ke harga sih. Tapi kan yang penting kulit kita mulus, ya nggak? Untuk usia 15 tahun ke atas, aku sudah mulai merekomendasikan ke kalian yang namanya double cleansing. Artinya membersihkan wajah nggak cuman dengan facial wash atau sabun muka. Untuk segala jenis kulit, disini aku merekomendasikan Viva Milk Cleanser dan Face Toner. Nah, aku sendiri juga pakai ya. Dan ini harganya affordable banget. Kalau nggak salah, mereka sekitar masing-masing Rp. 8.000-9.000an. Dan ini kalian gampang banget temuinnya di Indomaret ada, di Alphamart ada, di toko-toko mencantikan juga ada. Selain Milk Cleanser dan Face Toner ini, buat kalian yang juga udah mulai makeup-makeup gitu, aku juga bisa merekomendasikan kalian untuk pakai Micellar Cleansing Water. Nah, disini aku pakai Garnier. Ini aku sendiri sampai sekarang juga masih pakai loh, karena kemarin bioderma aku habis. Menurutku Garnier ini harganya affordable juga, dia sekitar Rp. 26.000-30.000an. Mungkin tergantung toko apa juga ya kalian belinya. Bahkan buat bedak yang aku pakai di usia aku nih, 22-an. Eh, ketemu. Itu dia bisa mengangkat dengan bersih sih. Jadi aku cukup puas dengan hasil kerjanya dia. Apalagi kalian yang masih usia 15 tahun, ya walaupun makeup kalian nggak setebel kita. Tapi kan kalian juga udah kena polusi, segala macem yang tadi aku bilang. Karena kalian udah mengalami pubertas, biasanya nih akan muncul masalah-masalah yang lebih spesifik di usia ini. Kalau dari DM, komen-komen yang aku lihat, masalah-masalah yang akan menonjol ada dua, yaitu kulit kusam dan kulit berminyak dan berjerawat. Therefore, aku juga punya rekomendasi untuk kalian. So, kalau untuk kulit kusam, seperti biasa kita mulai dengan Nail Cleanser atau Micellar Water. Nah, kemudian lanjut dengan Facial Wash. Disini aku merekomendasikan produk yang dulu juga aku pakai. Dulu ya, duksias gitu. Itu aku pakai PONS White Beauty. Nah, rekomendasi produk lain selain PONS apa nih? Misal kalian ada yang nggak cocok, kalian jadi beruntusan pakai PONS, kalian bisa coba dengan hada yang mirip-mirip, yaitu kayak Garnier, Yore, atau Wardah. Setelah menggunakan sabun wajah, kalian harus menggunakan yang namanya toner. Nah, kenapa sih toner itu penting banget? Karena dia itu memperbaiki pH kulit yang berubah setelah kena sabun wajah. Sabun wajah ini cenderung mengubah pH menjadi lebih basah. Sedangkan kulit kita punya yang namanya mantel asam. Dan toner ini bisa memperbaiki keasaman kulit tersebut. Kalian bisa pakai face toner dari Viva itu tadi, atau kalau kalian emang udah pakai produk PONS, PONS sendiri juga punya PONS face toner dan milk cleanser. Nah, it's all up to you guys. Intinya adalah di mana-mana milk cleanser atau micellar water, facial wash, dan toner. Setelah facial wash, misalkan kalian pakai produk PONS nih. Nah, di sini juga ada pelembab brightening cream. Day cream sama night cream. Oh ya guys, for your information, ini kan tadi PONS Flawless White. Sedangkan ini PONS White Beauty. Menurut beautician-nya PONS itu, jangan digunakan bersamaan. Kenapa? Karena dia punya facial wash-nya sendiri. Namanya PONS Flawless White. Yang kayak gini nih. Karena ada kejadian di beberapa orang, ketika mereka gabung day and night cream Flawless White sama PONS White Beauty, facial wash-nya, malah jadi jerawatan. So, memang sebaiknya direkomendasikan untuk pakai skincare itu satu set, yang satu jenis. Supaya nggak ada reaksi-reaksi seperti ini, dan memang kerjanya akan lebih optimal, maksimal. Nah, jadi kalian bisa pakai day cream dulu, lalu dilanjutkan dengan sunblock. Itu diaplikasikan sebelum kalian beraktifitas. Nah, sedangkan kalau malam hari, kalian bisa pakai night cream sebelum tidur. Setelah itu, jangan lupa selalu-selalu pakai sunblock atau sunscreen. Buat kalian yang masih bingung apa bedanya sunblock dan sunscreen, aku udah pernah bahasin di video aku sebelumnya, yaitu yang ini. Jangan lupa di teman-teman ya. Di sini, aku merekomendasikan skin Aqua. Dia ini SPF 50 dan PA++++. Untuk skin Aqua sendiri, kemarin aku beli harga sekitar Rp49.000-Rp50.000 gitu. Very affordable, right? Dan untuk day cream dan night cream dari PONS ini, masing-masing kira-kira Rp20.000-an. Kalau kalian ingin alternatif produk lain, selain produk lokal, tapi dengan harga yang masih terjangkau, aku merekomendasikan produk ini. Essential Fairness. Ini produk Oriflame dari Swedia. Oke, wait, wait, wait. Aku tahu stigma kalian. Kalian pasti mikir, ah Kak Kalarin, sekarang punya platformnya Oriflame, terus dia jadi jualan semuanya. That is so not fair. Bagi kalian yang ngikutin IG aku, aku punya platform namanya Skin Ares. Dan setiap produk yang aku post dan rekomendasikan di Skin Ares itu, produknya bagus, aman, dan terjamin. So, kalau aku merekomendasikan produk-produk itu di sini juga, ya nggak fair dong kalau cuma dibilang jualan doang. Jadi, untuk Essential Fairness ini, dia adalah produk dari Swedia. Nah, di sini kalian bisa pakai facial scrub, gel wash, dan face cream. Oh, dan harganya juga masih affordable banget, di bawah Rp100.000. Jadi, untuk facial scrub dan facial wash-nya, dia sekitar Rp75.000-an. Dan untuk face cream-nya, dia harganya Rp59.000. Oke, terus gimana sama kalian yang punya problem muka berminyak dan jerawat? Karena kemana aku juga udah klien-seling dan nyari produk apa sih yang paling bagus dan menurut beautician-nya itu paling bekerja ya di anak-anak remaja. The first thing, jangan lupa pakai milk cleanser dan toner sama seperti tadi. Yang berbeda adalah facial wash. Nah, di sini aku merekomendasikan Agnes. Ini gampang banget dicari terjangkau harganya maupun tempatnya di mana-mana ada. Buat kalian yang ingin menggunakan produk dari Agnes, di sini dia tuh membagi dua. Makanya aku merekomendin ini karena dia tuh bagus ya. Dia melihat kebutuhan kita. Buat kalian yang memiliki kulit yang berminyak dan ingin mencegah terjadinya jerawat, dalam artinya jerawat datanglah deg-degit, gak terlalu sering gitu ya. Kalian bisa pakai Agnes Natural Care. Nah, sedangkan buat kalian yang emang agak parah ya, jadi kondisi kulit kalian itu lebih parah dibandingkan mereka yang berminyak, dan kalian membutuhkan pengobatan tertentu nih, untuk menyembuhkan jerawat kalian, kalian bisa pakai Agnes Treatment Series. By the way, Agnes ini juga punya pembersihnya sendiri loh. Kalau kalian ingin perawatannya secara menyeluruh, aku rekomendasiin sebaiknya kalian juga menggunakan produk-produk pembersih dari Agnes itu sendiri, seperti facial wash-nya. Karena memang menggunakan produk satu set itu kerjanya akan lebih sinergis, jadi ia akan mendukung satu sama lain dan hasilnya lebih optimal. Selanjutnya, buat kalian yang merasa Agnes kayaknya gak bekerja di aku, aku butuh alternatif lain apa ya, yang kira-kira mungkin harganya agak di atas itu sedikit, gak apa-apa dia, yang penting ada hasilnya gitu loh. Nah, disini aku merekomendasikan Pure Skin. Disini aku punya Pure Skin 2-in-1 Face Wash & Scrub, dan Purifying Face Wash. Jadi yang ini scrub, yang ini facial wash. Buat kalian yang mukanya berminyak aja, kalian bisa pakai yang ini nih, 2-in-1 Face Wash & Scrub. Karena dia kan mengandung scrub tool, sedangkan jerawat itu gak boleh di scrub saat dia lagi radang-radangnya, antara malah tambah parah, iritasi dan segala macem lah, pokoknya kalian gak pengen. Nah, kalau kalian lagi berjerawat, kalian bisa pakai yang ini, Purifying Face Wash. Setelahnya ini tuh Agnes Natural Care, dan ini Agnes Treatment Series. Dia yang mengandung pomegranate dan salicylic acid. Nah, dimana salicylic acid ini memang fungsinya untuk mengatasi jerawat lah ya, dia itu keratolitik. Membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang menumpuk di perukaan kulit. Mereka berdua ini masing-masing harganya sekitar 100 ribuan. Oke, mungkin kalian mikir, aduh, affordable dari mana tuh? Ya lumayan sih. Tapi dia ini isinya 150ml. Dia bisa bertahan selama 3 bulan tuh bisa deh, karena seberusnya 150ml, dan itu kayak gak habis-habis gitu loh. So, overall dia hemat. Juga, Pure Skin ini punya tonernya sendiri. Refreshing Face Toner Pure Skin. Harganya sama seperti masing-masing facial wash dan facial scrub ini, sekitar 100 ribuan. But again, isinya 150ml. So, ini gak bakal habis-habis, and it's worth it. FYI, memang produk-produk ini juga ada di platform aku, tapi aku memang merekomendasikan produk ini, karena memang dia bagus. Bukan sekedar maksud jualan. Kalau kalian gak tertarik, ya it's okay. Ini sekedar alternatif. Sebetulnya, produk-produk whitening, ataupun produk jerawat lain, itu masih banyak banget-banyak banget. Kalian cari di internet satu-satu, ada semua ya. Tapi masalahnya, disini aku bener-bener ingin merekomendasikan yang menurut aku sih really works gitu loh. Dan dengan harga sekian yang worth it. Serta lebih mudah dicari, dan dimana-mana ada dan gampang ditemukan. Nah, buat kalian yang masih penasaran, dan punya pertanyaan tentang produk-produk ini, atau gimana cara pakenya, kalian bisa komen di bawah, atau kalian bisa baca dulu description box aku. Baca ya, dan description box di bawah. So, sekian dulu sedikit info yang bisa aku kasih di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa buat like video ini, komen di bawah, subscribe, dan share linknya ke teman-teman kalian. Ingat, skincare terbaik bukanlah yang paling mahal, tapi yang paling cocok dengan jenis dan kebutuhan kulit kita. Don't forget to be my friend on Instagram, atkalahheys. Oke guys, thank you so much for watching. Bye!